Perihal ini Rundayan Aki Awalnya beranjak dari penasarankah atau memang panggilan jiwa Untuk menelusuri jejak keluarga hingga perabot seperti yang kita bisa rasakan hari ini Ya dua-duanya Dua-duanya Tahun berapa? Awal mulai? Remaja lah Jadi Pagi remaja Ayah keluar kota berapa hari? 6 hari atau tidak Dan kita diberkali kunci lemari dan sebagainya Perotak Berapa rata di bagian bawahnya itu ada berkas-berkas Karena tidak pernah Itu lokasi dimana Aki? Di Cisaga Di Cisaga Kirain di Cikembor Bitu Tidak remaja mah di kelas dua itu Jadi dibuka Saya baca Karena tidak pernah menjelaskan tidak pernah apa Ada Cisilah Sebesar apa itu bukunya? Ini buku-buku biasa Oh kirain ada Buku kuartu Polio Polio jaman dulu Wah buku banyak Cisilah 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 Yang karir, PNS Ini sibuk ya Jadi Penasaran tuh Ada Sisi yang satu-satu Garis ayah Dari nama bapak saya Ayahnya, kakeknya, huyutnya, baunya, ujangkawareng, gandung, cibur Terus sampai Prabu Cipta Permana Dipati Panaikan Dibuku Itu Ya Wah yutah Ketika Prabu Cipta Permana Berenai Bapak Anah ya sahanya Nah itu Cari terus Melai Penasarannya Dari penasaran Ada lagi yang satu Dianak Lohona Rangka Permana Ah sahan Bapak Anah Ayahnya Telah ini Sunan Gunjati Sahab Bapak Anah ya Nah Kapan Manusia mah di Ciptakan oleh Nabi Adam Ya kak Kumahkan Nabi Adam Atau Kenapa Siapa ini Kata Penasaran Ketika Bapak saya udah Datang dari luar Kata Kata Wah siapa Bapak mah Nah itu Warisanti Aki Itu tulisan KBG dibagi Anak-anaknya Wah di mapan Gitu Jadi Coba kau buat Di utama Coba Ah Mulai Mulai Usia berapa gitu Remaja Remaja Berapa tahunan lah Tahun 75 SMA ya SMA Tentu 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 Terus ditulisan Nama tulisan Ada nama tulisan Atau Ini dibakamkan Oh dimana tempat ini Dikejar tempat-tempatnya Main kakaramat dan sebagainya Terus Tidak berhenti Sampai setahun menikah Kita lakukan Sampai setahun Itu Kurang lebih Berarti dari remaja Usia 17 tahun Hingga hari ini Masih mengumpulkan Itu Itu Mas Urusan Ranji Oh Ranji Kalau Untuk Awal dari Parabot Ranji Kalau Parabot Saja Lagi SD Oh Lagi SD Berarti Parabot lebih awal Lagi SD Kelas 4 5 Itu Masih itu Ketil Malekambang Satu Waktu mungkin Kalau saya Ada yang meninggal Nenek Nyimpan di masjid Sakoropak Gitu ya Tak seperti itu Kita kan suka ke masjid Juga apa Wah banyak pisau Cek airnya keris Badik Macam-macam Tapi Takut Oke Tapi saya ngambil Saya ngambil Kerumah Karena itu Orangnya pada takut Saya kelas 4 Terima Sudah seperti itu Itu bagus-bagus Tapi Aneh kan Di kamar Tinggal lihat Besok Besok Tajam Beda Besok Jaman sekarang Dapur Disimpan Sekali waktu Datang Kakak Almarhum Kakak sepupu Anaknya gue Dari utama Kang Udih Gandana namanya R Gandana Almarhum Jadi Lihat Di mana ini Degun-gun Buat Akang aja Dibeli aja Kita gak bisa nolak Kan Dia mah udah tua Jadi sekarang itu sudah gak ada Oh Gak ada Koleksi pertama itu Ada Ada 3 nya 2 diambil Ya dibeli Masih ada sekarang Sisanya Itu gak ada juga Dengan pos Dengan tidak ada 2 Kita ngambil lagi Iseng Karena Di situ Ya Sampai Orang juga tahu Ngambilnya Ini apa Ini Ah Sokweda Dari arahnya Kisian Tapi Tidak ada Untuk itu Tapi Iseng Di kamar Disimpan Jadi Jadi Terus Barangan tiga orang lain Misalnya Keramik Atau apa Jadi Sejak eseng itu Selokan Belakang rumah saya Itu kan Kering Kadang-kadang Itu Kalau kering Kan banyak Beling Semikar pecah Piring Gerabak Pecah Tahun 60 sekianan Mungkin Ayah piring Gosar pecah Mastri Piring Eropa Kan bercorak Corak Itu Beling-beling itu Kumpulin Dicuci Disimpan di kamar Pelang darah Didarai ke Di Masih eseng Kalau dimak Eseng Jadi koleksi Mencari Barang-barang itu Udah gak ada Sekarang Udah gak ada Koleksi pertama Pertamanya gitu Pertamanya gitu Timbu hasar Nah Ketika SMP SMP saya Dibanyar Karena Bapak saya sendiri Dibanyar Bangunannya Bangunan Belanda Bangunan Jalan Pegadehan Itu Belakang BRI Bangunan Belanda Jadi Tiang-tiangnya Pintunya Gently Ber Apa Apa